Jajaran Pores Puleleng berhasil mengungkap dua kasus pencurian sepeda motor di wilayah hukumnya. Kasus pencurian sepeda motor pertama terjadi di desa Sulanyah, Kecamatan Seririt. Pelakunya KBS remaja 16 tahun asal Kecamatan Seririt. KBS nekat mencuri sepeda motor jenis Honda Beat yang terparkir di pekarangan rumah lantaran melihat kunci sepeda motor masih nyantol. Kapolres Singareja, AKBP Antrian Pramudianto menjelaskan, sebelum beraksi KBS sempat melewati rumah korban untuk melihat situasi. Merasa aman, KBS lalu berhenti dan memarkir sepeda motornya di sebelah utara rumah sakit Santigraha Seririt. Kemudian mengambil motor korban dan membawa ke tempat pegadaian motor. Pelaku nekat mencuri sepeda motor lantaran ingin membeli kalung emas, motor digadaikan 1,5 juta rupiah, kemudian dibelikan kalung emas 900 ribu rupiah dan dipakai untuk mentraktir teman-temannya. Apes, aksi pelaku yang masih di bawah umur terekam CCTV. Terhadap pelaku KBS, polisi mengenakan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Selain di desa Sulanyah, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di desa Lokopak sekejamatan Seririt. Kasus tersebut juga berhasil diungkap Polsek Seririt. Sebuah sepeda motor Honda Bit Putih Biru berhasil diamankan sebagai barang bukti. Peristiwa tersebut berawal dari adanya laporan korban Ketut Suartini Yanti pada 4 September. Setelah melakukan penyelidikan, petunjuk mengarah kepada pelaku Putu Suartameyase alias Kental. Pemuda 24 tahun itu beralamat di Banjarina, setengah desa Lokopak sekejamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Andrian Pramudianto mengatakan, awalnya pelaku mengelak namun setelah diintrogasi, lebih lanjut pelaku mengakui perbuatannya dan menunjukkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Bit warna putih biru menggunakan plat nomor palsu. Pelaku melancarkan aksinya dengan memanjat pagar rumah korban, lalu mengambil kunci motor. Pelaku kemudian menghidupkan sepeda motor, kemudian keluar melalui pintu gerbang. Sepeda motor tersebut disemunyikan di semak-semak pinggir sungai Sabel. Akibat perbuatannya pelaku diancam 7 tahun penjara.